Pemirsa seminggu dikabarkan hilang, bocah bernama Vito berubur 4 tahun warga RT 27, Kelurahan Solok Sipin, ditemukan meninggal dunia di bawah gardu listrik. Jasad yang ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Seminggu dikabarkan hilang, bocah bernama Vito berubur 4 tahun warga RT 27, Kelurahan Solok Sipin, ditemukan meninggal dunia di bawah gardu listrik. Jasad yang ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Jasad korban ini pertama kali ditemukan warga yang curiga dengan bau menyengat di sekitar lokasi sekitar pukul 10 pagi, Minggu 6 Oktober 2024. Sela, salah seorang warga sekitar lokasi kejadian penyebutkan. Sebelum ditemukannya jasa tersebut, selama 4 hari belakangan ini sering tercium bau busuk yang dikira bau bangkai tikus. Sampai akhirnya, masyarakat sekitar mencari keberadaan bau busuk itu dan menemukan jasad ini di bawah gardu listrik dalam kondisi yang sudah menghitam. Mbak, mungkin dari awal juga, awal 65 wijen disini tadi, itu gimana? Kami sih pribadi tertijud, kalau melampu itu, biarnya ini memang saya sering bau-bau bangkai, kami korelsin itu bangi tikus. Itu sudah berapa lama? Sekitar dari Rabu atau Tamis lah Tidak ada Pak Harian berarti ya Terus pas ketemu bersama tadi Itu tau kalau disitu ada lalu Tidak tau lah kan awalnya itu kan Pemiru itu bau tukus kan Jadi kami cari-cari lah Setelah dilihat Ternyata ada mayat lagi Itu identitas sudah tau gak tadi Pak? Tidak 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 Sementara itu Elin nenek korban Menceritakan kronologi Hilagia Vito Yang bermula cucunya tersebut pada minggu 29 September 2024 lalu Bermain bersama teman-teman sebayanya Namun sampai malam Vito tidak pulang ke rumah Sontak warga setempat ikut mencari keberadaan Vito Beberapa upaya dilakukan pencarian di sekitar lokasi keberadaan di dekat Drainase Pihak keluarga dan masyarakat tak menemukan keberadaannya Hingga akhirnya ditemukan tak berjawab di bawah gardu listrik di RT 28 yang tak jauh dari rupanya Ini ya Kronologi bisa hilang itu gimana bu? Nah ini kami pahal Kemalam Ini awal ketemu ibu tadi gimana bu? Kami yang di kameroran Oh 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 Tapi masih usah bicara Bicara kita tadi Siapa nama ibu? Nama ibu? Nama ibu? Ibu Elin Eneknya ya Lebih lanjut Jasad Vito diminta untuk diotopsi oleh pihak keluarga Untuk mengetahui apa penyebab kematiannya tersebut Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.